Intro Pemirsa apa kabar, saya Maidin Hintrawan membawakan Warta Berita PTS. Pada saat Taiwan siap membuka perbatasan negara pada 13 Oktober, perjangkitan lokal COVID-19 kembali meningkat. Selang 3,5 bulan, kasus positif lokal kembali menembus 50 ribu pada tanggal 5 dan hari ini mencatat 46,423. Tapi menurut CICC, karena tidak ada ancaman varian virus baru, pelonggaran perbatasan dan progres bebas isolasi akan dilaksanakan sesuai jadwal. Selang 105 hari, jumlah kasus positif COVID-19 di Taiwan kembali menembus 50 ribu pada hari Rabu, tapi tidak akan memengaruhi agenda pembukaan perbatasan, termasuk sistem karantina 0 tambah 7 hari yang akan diberlakukan 13 Oktober, karena tidak ada laporan ancaman varian virus baru dan jumlah kasus impor perhari sangat terbatas. CICC juga mengumumkan warga berusia 18 hingga 49 tahun, mulai 11 Oktober akan dikategorikan sebagai kelompok yang memenuhi syarat untuk menerima vaksin booster Moderna generasi kedua. Tapi jeda waktu penyuntikan harus setidaknya 12 pekan atau 84 hari. Kepala CIA Amerika Serikat Bill Burns mengingatkan Presiden RRT Xi Jinping telah memerintahkan TPR untuk siap-siap menginvasi Taiwan sebelum 2027. Perihal isu ini, Menteri Pertahanan Nasional Taiwan Chiu Kuo Cheng menegaskan, tentara nasional selalu siaga untuk berperang dan pasti mengontar, tak kala TPR melewati garis merah. Kepala CIA Amerika Serikat Bill Burns dalam wawancara CBS mengisaratkan bahwa Presiden RRT Xi Jinping telah memerintahkan TPR siap menginvasi Taiwan sebelum 2027. Menteri Pertahanan Taiwan Chiu Kuo Cheng tanggal 5 tidak menyangkal pernyataan Burns dan menegaskan bahwa Taiwan akan selalu siap mempertahankan diri. Kuo Cheng membuktikan kondisi selat Taiwan memang sudah berubah sejak pengusikan militer Tiongkok Agustus lalu, tapi tentara nasional tetap memiliki zona patroli dan latihan di bagian timur dan pasti mengontar, tak kala TPR melewati garis merah. Sementara itu, setelah menembakkan rudal melintasi angkasa Jepang pada tanggal 4, Korea Utara kembali meluncurkan dua rudal balistik tanggal 6 dini hari. Karena rudal jatuh dekat perairan ekonominya, Jepang protes keras. Pakar menganalisis penembakan enam rudal oleh Korea Utara dalam seminggu bertepatan dengan mulai digelarnya latihan militer gabungan Amerika dan Korea Selatan, mengisaratkan ancaman dari Pyongyang untuk Washington, Korea Selatan dan Jepang. Waktu reparasi rel kereta di seksi antara Ili dan Fuli yang rusak akibat gempa dasar 918 di Taiwan Timur diperkirakan akan diperpendek. Melalui penambahan personel, MOTC memperkirakan operasi akan dipulihkan sebelum Hari Raya Imlek. Tapi dalam beberapa jam saja dari Rabu petang hingga Kamis dini hari, terjadi dua kecelakaan kereta TRA. Lalu lintas jalur penghubung selatan sempat terputus dan seorang lelaki tewas tertabrak. Dua kecelakaan kereta TRA terjadi dalam kurun waktu beberapa jam. Tanggal 5 petang, putusnya kabel listrik di gerbong kereta saat melewati stasiun Tau dan Longsi mengakibatkan terhentinya lalu lintas dua arah di jalur penghubung selatan. Tanggal 6 sekitar pukul 1 dini hari, kereta rute terakhir menabrak dan menewaskan seorang lelaki saat melewati seksi Nankeng di Thaimali. Di lain pihak, MOTC melaporkan waktu reparasi rel kereta di seksi antara Ili dan Fuli yang rusak akibat gempa dasar 918 yang sebelumnya diperkirakan setengah tahun akan bisa diselesaikan sebelum Hari Raya Imlek berkat penambahan personel. Pemulihan operasi dengan kecepatan kereta lambat diperkirakan 18 Januari dan setelah itu akan dilanjutkan dengan pemeriksaan dan penguatan ketahanan gempa untuk jembatan dengan dana total 260 juta dolar. MOTC juga akan berkoordinasi dengan maskapai penerbangan lokal menambah rute penerbangan menuju Taitong dan mengizinkan pengangkutan dengan pesawat berukuran besar untuk mengatasi kebutuhan lalu lintas Taiwan Timur. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Suha lagi pekan depan.